Nah, sudah normal kembali Tandanya apa? Tandanya masalah anda sudah tuntas Paham ya? Oke Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Andai Tatum Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Mengatasi mesin cuci politron Mengatasi mesin cuci politron Tipenya adalah PWM 9366H Kasusnya adalah nyucinya error Jadi pada saat nyuci nih Temernya ini tidak bisa dapat banyak Jadi kadang dapat, kadang tidak Kadang dapat, kadang tidak Apa yang harus dilakukan Silakan teman-teman perhatikan Sebagai informasi Anda bisa mengerjakannya secara mandiri Maksudnya adalah tanpa bantuan Andai Tatum Tanpa bantuan orang politron Anda bisa mengerjakan secara mandiri Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Kita drop it Oke Nah colok Kita putar seperti ini Bentar Putar Nah tuh Nah tuh Nggak ini bang Nggak dapat Perhatikan Kadang muter, kadang nggak muter Kadang muter, kadang nggak muter Coba kita-kita bantu paksa di sini Nah Kadang muter, kadang nggak muter Perhatikan baik-baik Nah tuh Muter kanan Muter kiri Kalau Anda ingin mengetes kondisi kapasitor Anda dalam kondisi yang bagus Kondisi dinamo Anda dalam kondisi yang bagus Sangat serana Gini caranya Jadi pada saat dinamo muter Pada saat baling Kembali ini muter Anda tahan pakai tangan Anda berhentikan pakai tangan Kalau tangan Anda nggak kuat Berarti dinamo bagus Kapasitor bagus Ya Kita perhatikan Tangan kita nggak kuat Ya Tangan kita nggak kuat Kesimpulannya adalah Dinamo ini dalam kondisi yang bagus Jangan berpikiran ganti dinamo Jangan berpikiran ganti kapasitor Begitu juga dengan perkabelan Ini bisa dipastikan Kabel nggak ada yang putus Kabel pun aman Nggak ada masalah pula Apa? Nggak ada masalah ya Sekarang masalahnya mana masalahnya? Nih Caput Saya akan bantu Anda selesaikan kasus ini Dengan biaya sangat-sangat hemat Yaitu 0 rupiah 0 rupiah 0 rupiah Kasus Anda tuntas Nih Kalau misalnya temernya kayak gini nih Ya Kadang dapat Kadang nggak dapat nih Ya Pertama kali Kita buka untuk bot-bot ini nih 1 2 3 4 5 Kita buka kelima bot ini oke Satu disini Nah Ini mama aja bisa ya Sangat pelan-pelan Lanjutnya apa? Masukkan jari satu disini Telunjuk Telunjuk yang gue disini Tarik Betul 1 2 3 Betul Nah Lanjutnya nih Kita lepas untuk pembuangannya nih Tali pembuangan Nah seperti ini Net Oke Habis itu apa ini bang? Kita buka bot satu disini Satu disini kita buka Kedua bot ini oke Nah Ya Atau versi orang yang awam Selanjutnya apa? Kita songgel nih Kita songgel nih Songgel seperti ini Oke Seperti ini Oke Nah seperti ini Songgel Songgel Nah Nongol di ntar Seperti ini Nah Jongkel Disongkel Dijongkel Nah ini Kita bongkar Kita bongkar ketiga bot ini bang Satu Dua Tiga Kita buka ketiga bot ini Ya Nah seperti ini ya Aja nih Ini kita keluarin dulu nih Apa nih? Selektor ya Selektor untuk Apa nih bang Buang air Selektor untuk buang airnya nih Kita lepas dulu Nah pindahkan dari jalur Tarik Nah seperti ini Dari keluar dari jalur Nah begini juga ya Terus ini kita tarik seperti ini Tarik-tarik-tarik Nah seperti ini Nah perhatikan Ini bang Berarti nama kameramen Berarti nama bang Pecah.com Ya Ini doang masalahnya nih Tombolnya pecah Ya Tombolnya pecah nih Tombolnya pecah.com Lalu bagaimana masanya tadi bilang 0 rupiah Nih Saya kasih ilmu 0 rupiah sama anda Ya Oh Betul bang ya Oh Saya kasih ilmu 0 rupiah sama anda 0 rupiah 0 rupiah Perhatikan nih Ini kita lepas dulu tombolnya Tad Lepas ini Tad Nah Kemudian apa Kita lepas Yang bagian ini bang Yang buat pengeringan nih Sudah dengar bang Nih Waktu peperasaan Ini tombol ini nih Kita akan tuker dengan tombol ini Ini caranya gini Kita buka satu sini Nah Oke Tarik seperti ini Nah nih Perhatikan nih Masih mulus Betul bang ya Betul ya Masih mulus ya Nah seperti ini Nah seperti ini Sekarang apa Ini kita tinggal pindahin sini coy Ya Kita tinggal pindahin sini nih Jadilah ilmu 0 rupiah Nih Kita pasang dulu Seperti ini bang Nah 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 Maknyos gak Maknyos temen-temen ya Sangat-sangat Maknyos Apa sangat seperti ini Pasang lagi nih bang Ya Ini 0 rupiah nih bang 0 rupiah Anretatum Nah Anda praktek Nanti akan dari Bapak Aron Van Houten Oke Pasang dulu Nah Pasang seperti ini Net Oke Ini bang realnya kita pasang lagi Net Nah Oke Sampirnya lepas nih Ternyata pasang manimbang Oke Ini 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 tombol yang Jadi pengering bang Eh Pasang sini Perhatikan ini nih Ini sisi pendek Sisi panjang Sisi pendek Tunggu sini nih Panjang ini Ini pendek Ini panjang Ini caranya masangnya Ini Nah Kayak gini Line Oke Tepet Bagaimana mas andai Ini ga diurusin dong Ini gampang nih Karena temas pengering itu Tempering pengering itu Penteng Dia gak berat Seperti Pet Purji Nanti tinggal Bersih Seperti ini Nah Kita Lurusin Dikit Oke Syukur Anda Pakai Apa nih bang Gergaji besi Dipanasin Ya Itu juga bisa nah kayak gini nih nah sama-sama turun nih nah oke nah kita pasang sini nih perhatikan baik-baik teori ini kecil gede kecil gede dapet bang ya tetap dapet ya karena ini butuh tenaga kecil kalau ini tenaganya bang gede pasang lagi nih nah nah anda praktek anda banti tau ilmu gratisan kita akan pasang bang pasang lagi pelan-pelan nih kalau anda masih pemula atau anda orang awam pelan-pelan jangan buru-buru panjang-pelan ini panjang pendek-panjang pendek nah seperti ini klub nah oke nah nah dapet ya kan ini juga nih nah sekarang kita akan nyalakan proses pencucian ya ini lagi udah puter bang ya udah puter nah kita colokin perhatikan baik-baik apakah dia mau muter stabil atau tidak perhatikan baik-baik nih colokin 1 2 3 tanya nah kanan kiri tandanya apa tandanya masal anda sudah tuntas paham ya ya selamat menikmati